. Anggota DPR RIF Gerindra Fadlizon menyindir Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter terkait cuitan Mahfud yang mengaku menonton sinetron Ikatan Cinta selama masa PPKM darurat. Apa kata Fadli Zon? Inilah kalau komando pengendalian COVID tidak langsung dipimpin Presiden. Ada yang sibuk berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya Pak Jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton Pak, kata Fadli dalam akun Twitternya sambil menyertakan emoji tertawa, seperti dilihat Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Fadli Zon menulis cuitan itu sambil menyertakan tweet Mahfud yang mengatakan dia menonton sinetron Ikatan Cinta, Mahfud juga memberikan catatan tentang hukum pidana untuk sinetron Ikatan Cinta. Cuitan tentang sinetron Ikatan Cinta itu diunggah Mahfud pada Kamis, tanggal 15 Juli tahun 2021. Mahfud menilai sinetron tersebut asyik ditonton, tapi, menurutnya, alur cerita sinetron tersebut berputar-putar. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta, asyik juga sih, meski agak muter-muter tulis Mahfud. Selain itu, Mahfud menilai pemahaman hukum penulis naskah sinetron Ikatan Cinta kurang baik, sebab, ada satu kejadian di sinetron tersebut yang pemerannya langsung ditahan polisi karena mengaku membunuh. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas, Sarah, yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy, langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat, begitu cuitan Mahfud. Dalam cuitan selanjutnya, Mahfud juga menjelaskan pertimbangan mengapa pengakuan bukan merupakan bukti kuat dalam hukum pidana, sebab, pelaku sebenarnya bisa saja bukan orang yang mengaku. Pembunuh Roy adalah Elsa, Sarah, ibu Elsa, mengaku sebagai pembunuhnya dan minta dihukum demi melindungi Elsa. Lah, dalam hukum pidana tak sembarang orang mengaku lalu ditahan. Kalau begitu nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh, membayar, orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas. Tulis Mahfud. Netizen terbelah ada yang mendukung ada juga yang mengkritik. Seperti tweet dari Ed Catatan Ali 7 mengatakan, Asyik dan enak ya, masih bisa nonton sinetron, gaji masih lancar makan, masih enak tidur, masih nyenyak di sisi lain, rakyat susah, mau makan gak ada duit, mau cari duit dihalang-halangi tirani di negeri yang katanya kaya segalanya. Ed Ferdinandu Tahayan, malah ngetweet begini, Prof, sesekali omongin raibnya APB DDKI Jakarta dong, istilah kelebihan bayar apa boleh? Sebagai Menko Polhukam harusnya itu domain Prof, masa didiamin, katanya anti korupsi. Ed Abashir 28 membalas tweet Ferdinand yang dianggap tak nyambung dengan tweetnya Pak Mahfud MD. Apa hubungannya PPKM, Menko sama APB DDKI? Ini gembel bener-bener mendalam berurat berakar ya? Netizen lain mendukung tweet Pak Mahfud, apa harus tiap hari Pak Mahfud ngetweet tentang PPKM? Percuma kalau cuma ngetweet tanpa tindakan, lagian Pak Mahfud itu mengkritik atau memberi saran ke sinetron hasil karya anak bangsa, kata Ed Andin Karet. Soal ada yang setuju atau tidak itu biasa di alam demokrasi seperti sekarang ini, yang setuju membantu memberikan semangat kepada pemerintah melanjutkan program-programnya, yang tidak setuju dan mengkritik memberikan motivasi dan koreksi agar tujuan cepat dan tepat sasaran, kritik dan dukungan sama-sama penting dalam membangun bangsa, berbeda tapi tetap satu tujuan Indonesia maju bersama. Demikian informasinya, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.